Posisikan semua akan dihisap, apapun yang kita dapati, apapun yang diamanahkan. Anda dilantik jadi pejabat misalnya, disumpah dengan apalagi Al-Quran itu yang disumpahkan diatasnya. Oh seti-hati jangan masuk dalam golongan itah khudu aymanah umjunah. Ya, cuma cek bahwa ketika itu disimpan diatas kepala, itu saat itu yang akan dipertaruhkan dihadapan Allah, akan dihisap dan akan pulang. Pengusaha juga demikian, Anda akan dihisap setiap bagian hartanya. Ya, setiap rupiahnya, setiap dolarnya, setiap realnya, setiap segalanya. Dari harta-harta yang didapatkan, itu akan dihisap. Ilbu juga demikian, setiap tintanya, setiap kalimatnya akan dihisap. Semua perbuatan kita akan dihisap. Jadi kalau kita wabil akhiratihum yuqinun, yakin dengan akhirat akan dihisap, gak akan main-main. Gak akan sembarangan Anda. Jadi begitu menghadapi proyek yang tidak jelas, mau tanda tangan dihisap nih. Masa jari tahiyyat, jari sholat mau berbuat maksiat? Malu. Malu dong.